Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dari finalon channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya Tetap semangat menjalani kehidupan guys Baik teman-teman Sebelumnya Video sebelumnya aku sudah buatin Untuk teman-teman Yang ingin Atau yang punya niatan usaha warung kopi Itu sudah aku buatin Di video sebelumnya Bisa teman-teman lihat disini Itu adalah tips paling dasar Buat teman-teman yang mau Buka usaha warung kopi guys ya Jadi ini lanjutannya Aku akan jelasin di video ini Tentang bagaimana Cara teman-teman itu mencari Target siapa penjual Siapa pembeli ya Siapa pembeli yang akan Membeli jualan kita guys ya Jadi aku akan sharing lagi ya Teman-teman jadi aku akan Cerita pengalaman aku pribadi Selama ini Bagaimana cara aku mencari Target pasar Atau target si pembeli Jualan kita So buat teman-teman yang Ingin buka usaha Sambingan di rumah Khususnya itu usaha warung kopi ya Simak terus videonya Baik teman-teman kita lanjut ya Jadi ada beberapa hal yang sangat penting Untuk teman-teman perhatikan Sebelum teman-teman ini memutuskan Untuk membuka usaha warung kopi ya Jadi hal yang paling penting ya Ini kemarin dan kemarin di video sebelumnya Sudah aku jelasin tips paling dasar Ini adalah hal yang paling penting Ketika teman-teman ini buka usaha warung kopi Ini pengalaman aku ya teman-teman Ini harus tahu Target kepada siapa Kita jualan Ini sangat penting ya teman-teman Kita harus pikirkan Kira-kira Ketika kita sudah membuka usaha Ketika kita sudah Niat ya Ketika kita sudah membuka warung kopi Entah dimanapun tempatnya Kita harus tahu Target siapa Yang akan membeli Dagangan kita Atau Tempat angringan kita Itu ya teman-teman Seperti contoh ini Teman-teman Aku disini membuka Apa itu Membuka Usaha warung kopi ini Tidak di pinggir jalan Ini malah di perkampungan ya Teman-teman Ada di tengah-tengah pedesaan Apa mungkin Ya mungkin ya Teman-teman Buktinya sampai hari ini Warung kopi aku ini Alhamdulillah Tetap berjalan Kayak gitu guys Jadi sebenarnya teman-teman Bisa digarisbawahi Untuk di era Sekarang ini Kita tidak perlu Memikirkan Dimana tempat kita usaha Ini bagi saya pribadi Tapi yang perlu kita pikirkan Ketika kita mau buka usaha Dimanapun Kita Kira-kira Siapa yang akan Membeli Dagangan kita Itu ya teman-teman Jadi banyak sekali Kesalahan-kesalahan Teman-teman Itu ketika membuka usaha Ini nyari tempat dulu Ya Tidak mencari Siapa yang akan Membeli Ini memang Apa ya Memang 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 kecil sih Maksudnya itu Memang Kelihatannya itu Sepeleh Kayak gitu Tapi kalau teman-teman Ini lakukan Insya Allah teman-teman Gak mungkin Bingung Yang namanya Modal guys Itu yang pertama Kenapa aku bisa Seperti itu Jadi aku akan cerita ya Teman-teman Ketika teman-teman Ini sibuk Mencari tempat Ketika teman-teman Ini bingung Yang dipikirkan Itu adalah Tempat dulu Dimana kita Harus berjualan Otomatis teman-teman Pasti nyari Lokasi Persewaan Atau yang dikontrakkan Itu jelas teman-teman Yang hari ini terjadi Saya juga Memang pernah dulu Seperti itu guys Dan akhirnya juga Saya juga Kurang maksimal Kayak gitu Kurang maksimal Maksimalnya apa Karena memang Kebetulan waktu itu Berkendalaan Masalah waktu guys Masalah waktu Karena ketika itu Aku hanya mengejar Apa itu Mengejar Melihat Tempat itu rame Dan menurut saya strategis Jadi bukan seperti itu guys Itu hanya Penafsiran Tapi kita harus Apa ya Harus Harus Survei dulu Sebenarnya Teman-teman Harus Tahu dulu Kira-kira Lingkungan itu Paling banyak Membutuhkan apa Jadi Alhamdulillah Selama aku Buka usaha Kendala untuk Gak ada yang beli Itu gak ada Teman-teman Cuma kendala Pada diri saya sendiri Karena Pagi itu Memang saya masih Ada kesibukan Teman-teman Harus kerja Kerjaan Kerjaan Apa itu Kerjaan saya Dan Ini pun aku Baru buka Biasanya sore Kalau ini guys Karena paginya Masih kerja Jadi dulu itu Sempat seperti itu Dan Aku juga Gak ada karyawan Kayak gitu ya Aku sempat dulu Seperti itu Teman-teman ya Jadi Lanjut ya Kita Kembali ke Pembahasan Teman-teman Jangan Fokus Kepada Harus jualan Dimana dulu Tapi Fokuslah Siapa yang akan Membeli Jualan kita Karena dari situ Teman-teman Kalau teman-teman Itu Sibuk Mikirin tempat Insya Allah Itu lama Karena Apa ya Memikirkan Kurang inilah Kurang itulah Kayak gitu guys Dan itu Pasti butuh modal Tapi kalau teman-teman Sudah menemukan Sudah menemukan Yang namanya Target pasar Atau Siapa yang akan Membeli jualan kita Insya Allah Untuk tempat itu Nomor sekian Kayak gitu ya Teman-teman Dan Sama Kayak aku ini Dulu gak harus Gak seperti ini ya Teman-teman Dulu hanya jualan es ya Jualan es aku taruh di rumah Karena Aku jualannya di desa guys Jadi anak-anak kecil Kemudian Orang tua Juga Itu suka Dan harganya hanya seribuan Disini Untuk es Yang di belakang ini ya Teman-teman Kayak gitu Itu yang memang Sangat penting teman-teman Perhatikan Ini masalah Target siapa yang akan Membeli dagangan kita guys Nah setelah Itu teman-teman Sudah temukan Baru teman-teman itu Melangkah Ya Semisal Teman-teman itu sudah Menarjetkan Ingin jualan di Dekat Pedesaan Ini aku bahas Di pedesaan aja Contoh ini ya Ketika teman-teman Buka di pedesaan Yang jelas Bagaimana Ekonomi masyarakat desa Teman-teman harus tahu Kemudian Lebih spesifik lagi Kira-kira Anak mudakah Orang tua Anak kecil Itu teman-teman Pikirkan Nah karena Disini aku buka Warung kopi Ini ya Enaknya warung kopi Kita bebas Apa Mau jualan apa saja Karena Pada hakikatnya Kalau kita tuh Usaha warung kopi Ini pasti banyak Yang dijual Kecuali Usaha-usaha Yang memang Mengarah kepada Kebutuhan 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 Apa ya Kebutuhan tertentu Contoh Misal Kayak Deodoran Itu kan Memang kebutuhan tertentu Dan harus seperti itu Tapi kalau warung kopi Ini kita bisa Mau apapun Kita bisa Jadi contoh kayak gitu Kalau disini Kalau disini teman-teman Di desa Memang Banyak sekali Semua perkumpulan Bisa anak kecil Bisa Orang dewasa Kemudian remaja Bahkan orang tua Nah kita Kita sudah tahu Kita akan menjual apa Disitu Kalau teman-teman Sudah menarjetkan Beda halnya teman-teman Kalau di kota Kalau di kota Teman-teman Juga pasti beda Karena kebanyakan kota Ini orangnya Seperti apa Kemudian kebanyakan Di kota itu Paling banyak ini Tempat nongkrongnya Siapa Kayak gitu guys Ini yang jelas Biasanya Kalau di kota ini Membutuhkan biaya Yang lebih besar Karena Masalah dekorasi Dan sebagainya Ini juga Ikut menjual Teman-teman Ikut Harus ada daya tarik Disitu Tapi kalau di desa Ini fokus Mengarah kepada Kebutuhan Komoditi Ini yang paling banyak Terjadi Jadi itu ya Teman-teman Yang sangat penting Untuk teman-teman Lakukan terlebih dahulu Sebelum Membuka Usaha Oranggapi Baik Semoga Dengan Video singkat ini Bisa memberikan Wawasan tambahan Buat teman-teman Jadi mohon maaf Sebelumnya disini Saya gak menggurui Tapi hanya sharing Pengalaman ya Teman-teman Kalau memang Gak 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 butuh ya Gak apa-apa Tapi Misal teman-teman Membutuhkan Bisa diambil Positifnya saja Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye 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 Bye